Bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan Mu'adzina Rasul S.A.W Mu'adzina Rasul S.A.W Kemudian bahasan berikutnya adalah Mu'adzini Rasul S.A.W Para Mu'adzin-Mu'adzina Rasul S.A.W Seperti kita ketahui bahwa Mu'adzina Nabi S.A.W bukan cuma satu kita lihat disini ini masuk bahasan baru muazzinnya Nabi Muhammad Imam Nawawi mengatakan Nabi punya empat orang muazzin punya empat orang muazzin kalau selama ini kita tahu cuma Bilal bin Abi Robah kita akan lihat siapa muazzin-muazzin yang lain kalau kita baru tahu cuma dua maka kita lengkapi menjadi empat dan inilah salah satu bagian pentingnya kita belajar siroh supaya kita lebih dekat kenal dengan siroh Nabawiyah sehingga pemahaman kita atau pengetahuan kita menjadi lebih utuh empat muazzin Rasulullah SAW tersebut yang pertama adalah Bilal ini tentu yang paling populer dan sangat dikenal kita semua ketahui Bilal latar belakangnya Buda tetapi menjadi manusia yang sangat mulia karena selain keimanan yang dimiliki juga karena beliau adalah muazzin Rasulullah SAW beliau yang memandangkan azan ini sekali lagi untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam kita tidak mempersoalkan bahwa seseorang itu dulunya Buddha atau dulunya orang yang dianggap silahkan orang yang hina karena status sosial karena ekonominya karena itu kan di mata manusia tapi di sisi Allah Allah punya ukuran-ukuran yang berbeda dengan cara pandang manusia Bilal dipandang hina karena Buddha kemudian juga mungkin dipandang biasa di masyarakat jahili karena warna kulitnya ini bukan orang yang terlihat ganteng kemudian warna kulitnya putih dan kulitnya halus dan seterusnya tapi itu untuk menunjukkan pada kita bahwa ukurannya adalah kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan bukan dengan warna kulit kalau seandainya kemuliaan itu diukur dengan warna kulit maka warna kulit tertentu mulia warna kulit yang lain tidak mulia Islam ukurannya dengan ketakwaan warna kulitnya apapun nasabnya seperti apapun latar belakang ekonominya latar belakang sosialnya seperti apapun dia bisa menjadi mulia karena ketakwaannya lalu yang kedua wabnu ummi maktum bil madinah dan sahabat abdullah bin ummi maktum yang keduanya ini di madinah ini untuk menunjukkan pada kita bahwa keduanya yaitu bilal dan ibnu ummi maktum bilal dan ibnu ummi maktum ini dua mu'azin yang ada di kota madinah abdullah bin ummi maktum seperti kita ketahui adalah sahabat yang buta dan Allah abadikan kisahnya di surat abasa abasa watawalla anja ahul a'ma disitu disebutkan al-a'ma dan banyak ulema tafsir menyebutkan dengan langsung menyebutkan nama bahwa yang dimaksud adalah sahabat abdullah bin ummi maktum atau ibnu ummi maktum yang dimaksudkan dalam ayat tersebut kita lihat juga sama secara fisik bisa jadi mungkin tidak sempurna seperti yang baik tapi ketika jadi mu'azin kita semua tahu fadilah dan keutamaan azan ya tentu kita cipta berharap bisa dapat kemuliaan seperti itu kemuliaan yang dimiliki oleh para mu'azin rasul s.a.w. nah begitu besarnya pahala bagi mu'azin dan kita bisa bayangkan pahalanya ya satu saja yang kita bisa lihat atau kita bisa sebutkan berbanyak orang yang Alhamdulillah jadi tahu waktu sholat dengan adanya kumandang azan dan kita bisa merasakan kalau kita hidup di wilayah yang tidak mendengar azan tidak mendengar azan untuk sholat lima waktu kita maka bersyukurlah kita yang tinggal di tempat-tempat yang masih mendengar pemandang azan kita merasakan begitu mungkin sedang dinas atau tugas di daerah tertentu bisa sampai berhari-hari tidak mendengar azan dan kondisi yang ya misalnya sangat tragis ya bagi muslim dan pasti merindukan azan tinggal dan sampai berhari-hari tidak mendengar azan dan Alhamdulillah kita terbantu dengan kumandang azan tersebut waktu sholat sudah masuk Bilal dan Ibnu Umimaktum dalam hadis disebutkan sebagai mu'adzin Rasul salallahu alaihi wassalam dan mu'adzin di Madinah mu'adzin di Madinah kemudian yang ketiga wa'abu ma'zurah wa'abu ma'zurah bimak kata di Mekah jadi Abu ma'zurah sebagai mu'adzin Rasul salallahu di Mekah Abu ma'zurah sebagai mu'adzin Rasul di Mekah jadi ketika Islam sudah berkembang dan di Mekah juga pemusulimin terus bertambah yang masuk Islam kemudian penduduknya mulai menjalankan syariat bukannya sholat tapi juga ibadah-ibadah lainnya maka ditunjuklah mu'adzin di Mekah itu sahabat Abu ma'zurah yang keempat saat disini kita bisa lihat tadi teksnya saat Al-Qurad Sa'ad Al-Qurad di Kuba di Kuba mungkin sebagian kita bertanya-tanya bukankah Kuba itu masuk wilayah Madinah kok sampai ada tulisan atau sampai disebutkan terpisah bahwa Sa'ad bin Kurad itu di Kuba kok gak sekalian aja Bilal Ibnu Mimaktum dan Sa'ad Al-Qurad di Madinah nah ini yang perlu kita pahami dulu Kuba itu di luar kota Madinah nah sekarang sudah masuk kota Madinah kita bayangkannya jangan sekarang kita bayangkannya pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kuba itu di luar kota Madinah maka ketika kita membaca sirah Nabawi ya hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam sebelum beliau masuk kota Madinah beliau singgah di Kuba beliau singgah di Kuba itu untuk menunjukkan bahwa Kuba itu di luar nah kemudian baru sebutkan bahwa beliau masuk ke kota Madinah ya sekarang gara antara Masjid Nabawi dan Kuba rasa sangat dekat karena kita membayangkannya sekarang dan perluasan kota Madinah yang sudah saya tidak tahu berpuluh-puluh kali atau ratusan kali yang jelas sudah melalui perkembangan perluasan wilayah yang berkali-kali sampai akhirnya seperti yang kita kenal sekarang yang pernah haji pernah umrah pasti merasakan kalau ke Kuba itu dekat hari dari Masjid Nabawi ke Kuba itu dekat dan kita membayangkannya 14 atau 15 abad jangan dibayangkannya seperti sekarang sama seperti tidak usah jauh-jauh kalau kita membayangkan di Sama kita sekarang di Jogja orang mengatakan dulu itu UMJ kampus UMJ yang terpadu rasanya kalau kita kesan itu jauh dan harga tanah juga masih murah dan rasanya kalau ke sana dari kita yang tinggal di kota merasa jauh atau kita menyebut misalnya daerah condong catur rasanya jauh dulu maksudnya dulu itu tahun 80-an ini kita bukan bicara berabad-abad yang lalu baru cuma tahun 80-an atau tahun 90-an 90-an awal misalnya kita merasa itu daerah yang jauh masih banyak pepohonan bahkan cenderung seperti hutan atau lahan yang rasanya tidak banyak penduduk tinggal di situ tapi sekarang sudah terasa luar biasa itu yang menunjukkan bahwa kalau dulu sebegitu jauhnya atau kemudian dirasa terpencil kita bisa sebutkan daerah-daerah yang lain yang kira-kira seperti itu yang kita menyebutkannya dengan angka yang masih dekat hanya 30 tahun yang lalu atau tambah dikit 40 tahun yang lalu bukan 14 abad sementara yang kita bicarakan ini 14 abad 14 abad lebih karena kita sudah 1400 lebih jadi sebenarnya lebih pasnya masuk 15 abad jadi sudah lama sekali sehingga kalau menyebut kita menyebut kuba di luar kota Madinah dulu bukan sekarang kalau sekarang banyak wilayah yang dulu di luar kota Madinah sekarang masuk kota Madinah sama juga dengan wilayah yang lain kalau kita ada pemekaran dulu ini belum masuk wilayah sekarang masuk wilayah ini dulu dan seterusnya itu bisa bergerak terus dan jangankan hitungan ratusan tahun apalagi lebih dari 1000 tahun yang puluhan tahun saja kita mengalaminya dan merasakan suasana itu apalagi yang sampai 1400 tahun lebih nah ini supaya bisa dipahami dan tidak membingungkan teks yang disebutkan oleh imam Nawawi karena beliau bicara sirah nabawiah di zaman rasul bukan di zaman kita sekarang lalu di penghujungnya beliau sebutkan akan ada penjelasan keadaan dan biografi mereka insyaallah maksudnya di buku beliau tahribul asma'i waluhat seperti kita sampaikan buku tahribul sirah nabawiah ini adalah ringkasan bagian bagian sirah nabawiah yang ada dalam tahribul asma'i waluhat diambil kemudian dipisahkan dari buku induknya jadi hanya bagian sirah nabawiah yang diambil kemudian dimasukkan ke buku ini jadikan terpisah lalu terjemahkan nah sementara di buku aslinya kalau orang membaca akan menemukan misalnya gini kita ingin baca biografinya Abu Mahathurah itu siapa sih atau Ibnu Umim Maktum itu siapa nanti kita bisa dapatkan di mana di buku tahribul asma'i waluhat itu karya imam nawawi yang buku aslinya itu tahribul asma'i waluhat nah itu berkaitan dengan mu'azin mu'azinnya Rasul s.a.w. mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bahan pengetahuan bagi kita semua yang pengetahuan kita harapkan bisa menambah keimanan kita makian wallahualam s.a.w. Nabi Muhammad wa'ala'alihi 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 selamat menikmati